Nah itu nanti ya, memang ada Kalau dimaksudnya Kalau dimukulnya, ini dari RPSS sudah ada Ya, selesai lagi Eh, selesai Surat Rekas Betul kan, sejarah Jaya Rekas Ini juga perlu Bukan, surat Rekas Surat Rekas Surat Rekas Berikutnya, saya terpaksa belum, tapi ada pengen aja Ini juga boleh Silahkan Siap Jadi, saya hanya duduk mendengarkan ya Ya, baik, silahkan Yang ini Walaupun Kepada Jadi, apa yang ditanyakan oleh RPSS Tidak cukup Itu menunjukkan identitasnya Biasalah tugasnya disini Dan saya kira Rekas RPSS sekarang tidak terlambat Tapi, tidak apa-apa Ya, tadi sudah mengembangkan RPSS ya Tadi disesokan sudah Tidak ada Tidak ada Untungan kata-kata saja Tidak ada Baik Terima kasih Terima kasih Bikin mulia Terima kasih kesempatan Dari kami Sejak awal pagi Ternyata Ternyata 3 September 2021 Dan 3 November 2020 Saya mengikuti Tertanya dalam keuangan itu Apa yang diberikan Kualitas staksi Di dalam BAP-BAP tersebut Yang pertama Untuk keterangan staksi KC Di dalam BAP terkanggal 16 September 2021 Jawaban atas pertanyaan nomor 6 Nomor 5 Atas pertanyaan penyidik nomor 5 Di BAP tanggal 16 September 2021 Saksi KC mengatakan Saya mengalami penganyiaan di Rutan Baris Krim Kamal 11 Hari Kamis Dini Nadi Sekira jam 00 Sampai dengan 01 WIB Setelah Saksi KC Terima kasih. 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 jadi ini kita.. nah pertanyaan saya lewat.. lewat.. apa yang diucap Aljin itu ayat berapa? karena Aljin gak ada seperti itu di luar kita untuk terkait dengan apa yang disampaikan kemudian sudah diputus oleh pengambilan di JAPIS saya kira tidak perlu diungkapi sini ya telakar belakang.. iya itu memang sudah selesai tapi dalam konteks rangka yang terjadi itu dia sudah selesai tidak ada ayat 72 ayat berapa yang jadi referensi dia? saudara paham gak? tentang ayat 72 itu Aljin ayat berapa? ayat 72 selanjutnya cukup ya? cukup lebih banyak baik selanjutnya pastoralisasi IKJ oke setelah bertanya jawab dengan Maman apa yang dilakukan Maman pada Pak Kacil? yang dilakukan dengan saya pemukulannya berapa kali Pak? itu yang saya rasa berapa kali? baik kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? baik semuanya sama caranya saya melakukan pemukulannya kepada Bapak pada saat itu kita mengubah bagaimana? yang pertama tampak benar benar apakah saya tetap duduk atau berdiri? bisa ikan Pak apa sambil duduk atau sambil duduk baik lupa ya Pak lupa ya Pak tadi Pak bilang saya mengukul sudah dikeratakan oleh saksi itu cara yang mengukul sesuai baik tadi setelah katanya saya mengukul saksi mengatakan saya melukuri wajah saudara dengan kotoran yang diambil dari kantor plastik betul? kantor plastiknya dalam BAP mengatakan itu di tekan tangan kiri mengambil dengan tangan kanan berarti saat itu tangan kanan saya memegang kotoran dan tangan kiri saya memegang kantor plastik pertanyaan saya kira-kira bagaimana caranya saya memukul berarah dengan kondisi tangan kiri memegang kantor plastik yang berisi kotoran dan tangan kanan yang juga berisi kotoran pada saat itu pada saat itu sudah tidak ada kegiatan perempuan cuma adanya yaitu perlumunan peses kesat ke muka saya baik perlumunan peses itu yang Bapak tahu Bapak terima dalam posisi duduk tetap bersilat sama kalau Bapak berdiri saya menunturkan saudara itu kayaknya sambil berdiri apa berdiri bingit lupa saya itu tetap bersilat nah karena saudara itu saudara tidak kotor jadi bisa di konsum mikroin jadi konsumrasi belum bisa bisa kita runtur satu persatu saya menunturkan saudara itu saya menunturkan saudara itu sambil berdiri atau sambil duduk sayanya bagi sini saya tidak perhatikan tidak perhatikan itu boleh Bapak pada waktu dilukurkan saya akan duduk kesilatan Bapak saya lupa itu lupa karena saya tidak ada saksi saya tidak tahu saksi iya sebelum melukuri tadi Bapak bilang saya mengatakan tutup matamu bukan mulutmu iya betul apa tidak berliru saya tahu Bapak ingat kembali karena dalam tatuan saya baca yang betul tutup mulutmu dan tutup matamu yang 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 saya mengikuti Pak Jendral tutup matamu buka mulut itu yang yang saya alami yang dan kemudian saya melukuri kemudian saya melukuri pada waktu melukuri saya klik agar tutup matamu pakai saya tutup matamu iya saya tutup begini oke posisi Bapak tetap pendonga ke atas atau pendung? aku saya lupa itu terasa ke pendungan Bukan tidak ingat, ingat sama melihat bedanya. Ya, bukan, saya tidak, saya melihat kira-kira mereka itu cuma ada yang kaosnya unikulik, ada yang kaosnya hitam. Bagaimana Bapak bisa melihat sebenarnya posisi Bapak mata tertutup, kalau menolak buka Bapak tentunya tidak kuat. Komponan manusia itu ada di wajah apa, teman-teman? Sudah tentu, setelah dilumuri itu tidak ada yang mengukur memang. Tidak, maksudnya setelah dilumuri, tadi Bapak menyatakan atas pergadilan CPPU, ada yang mengukur banyak. Dari mana Bapak bisa melihat siapa yang mengukur setelah dilumuri kotoran, padahal mata Bapak tertutup, tertundur, dan membuka termasuk mata penuh dengan kotoran dosi. Lalu di dalam BAP pada 16 September ini, pertanyaan nomor 5, jawaban saudara bahwa yang memukur itu memaksudkan nama-namanya. Dari mana Bapak pertanyaannya? Dari mana Bapak tahu nama-namanya orang yang memukur Bapak setelah dilumuri kotoran? Siapa yang memukur Bapak? Nah itu BAP, siangnya saya dapat PH, malamnya saya dipot oleh penyidik ke Lantai Kwan, langsung saya dibuatkan BAP. Itu kejadiannya. Makanya BAP itu saya cabut, karena BAP kamu menurut saya. Saya sudah punya PH di BAP tengah malam tanpa PH. Jadi kayak kucing-kucingan dengan PH saya. Mungkin itu bisa saja karena Pak Jendral aktif, anak buah Pak Jendral. Bapak jangan menjawab segera. Itu asusnya. Bukakan aja. Jadi tidak tahu ya? Iya. Pertanyaan saya, di dalam BAP tangan 16 September itu, saudara saksi menyebutkan bahwa Pak Jendral di depan persidangan, saudara saksi menyebutkan atas pertanyaan TPU. Setelah dilunggu itu, saya mumpul lagi sama saya, Marion, sama Eri, sama ini, sama itu. Bagaimana, padahal tadi sudah bilang, saudara tidak tahu dan tidak melihat. Baju lori-lori itu tidak bisa menyebutkan nama dan kualitas. Siapa, pertanyaan saya, siapa yang memberi tahu saudara, bahwa nama-nama itulah orang-orang itu yang mumpul saudara setelah dilunggui kekuatan? Saudara-saudara takwa yang saya semuanya pada saat kejadian. Tidak satupun ada yang saya kenal orangnya, tapi setelah beberapa hari kemudian, saya sendiri di teman-teman yang mau ngobrol dengan saya, saya tanya wajah ini siapa namanya, wajah ini siapa namanya. Kemudian muncullah nama satu persatu sasaran. Baik. Bagaimana saudara bisa mengenali wajah-wajah para tersangka terdapat lain yang memukul saudara setelah dilunggui kekuatan, padahal saat itu maka saudara tertutup dan tertutup dan tertutup kekuatan. Ya, ketika mengenali wajah mereka itu, ketika saya melaborkan berantai 4 dengan PH saya, Pak Martin Lukas Simanjuntang. Di situ jawaban si Prasetyo sedang di PH oleh Komunsyia, di situ mereka mengaku dari jawaban saya Prasetyo. Berarti apa yang saudara sampaikan di dalam PH itu adalah berdasarkan keterangan orang lain bukan merupakan penglihatan saudara pada saat kejadian. Oh, yang di waktu di PH itu, ya saya menceritakan apa yang ada yang di datang oleh Komunsyia. Tadi sudah sudah bilang, ya. Oh, ini sudah berdasarkan sebelah di PH ya, kamu tahu ya. Betul. Baik. Nah, ketika saya melaporkan pertama kali kasus ini dengan PH saya yang namanya Martin Lukas, Mereka sudah di PH, ada di situ, di salah satu kamar bahkan saya terkerelek ngobrol dengan mereka. Saya sempat ngobrol begini, udahlah masalah kejadian apa saya ingin maafkan. Tapi jangan sampai terulang lagi. Kita ingin orang Indonesia, saya menghargai, saya menghormati. Setelah itu saya ingin maafkan. Cuma kalau proses hukum, negara-negara kita kan tidak hukum. Tapi konsekuensinya harus berjalan. Tidak masalah, saksi. Dengan perkara ini dibawa ke penggantian sini saja. Ya, langsung kembali ke pertanyaan. Atas pertanyaan nomor 8 di PH yang sama, 16 September. Poin nomor 2, Transasi menjawab. Pak Jendral Mako Leon melakukan penggantian kepada saya dengan cara memukul. Dengan tangan menggenggam di dari sebelah kiri. Kemudian melampar bagian wajah sebelah kiri. Lalu mengoleskan seluruh wajah saya dengan kotoran manusia. Baru setelah itu menundang saya di bagian hukum. Pertanyaannya, karena tadi itu dilihat berbeda dengan apa yang saudara-saudara sebelumnya. Bagaimana dengan keterangan jawaban saudara di PH, jawaban nomor 8. Apa betul itu dilihat? Setelah saya memukul, menampak, dan menginjam dengan kaki. Coba ingin lihat tadi. Setelah memukul ya, ini setelah. Apakah saya masih mengukul atau orang lain? Karena tadi sudah bilang yang menendang kaki. Yang memukul kakak katanya kaki atas pertanyaan CDU. Tetapi di dalam PHB nomor 8 wajah itu. Nah sebenarnya mengatakan itu saya yang melakukan. Yang betul yang mana? Perlumuran operasi saya itu. Kayaknya setelah mengukul dan lain sepertinya itu. Setelah mengukul ya? Iya, jadi terakhir langsung berhenti. Langsung saya berhenti, kemudian langsung saya berhenti, dan di situ lah. Berhenti dari kekanasan. Pada waktu Bapak dikukul, Bapak ada mendengar suara juru-juru berhenti? Stop. Saya berhenti, Pak. Bapak tidak mendengar suara berkelihat keras. Keluar semua dari kamar sebelas. Bapak ada yang bilang gila. Bapak dengar? Pada dengar? Iya, tapi pas yang Pak Pak tanya. Suara yang berkelihat stop. Keluar semua dari kamar sebelas. Itu sama gak dengan suara saya sekarang? keras. Iya. Setelah itu, bantuklah beberapa orang tahanan selain dari mobilak untuk membersihkan kamar. Apakah ada yang menyebut platform? Ada yang menyebut platform, siapa itu saya akan tinggalkan. Bapak ingin dikit lagi. Apakah mau nanya namanya? Iya. Saya tidak tahu sebesis. Bapak mengatakan hubungan sebesar siapa atau di seluruh siapa? Atau platform punya siapa? Saya tidak tahu sebesis. Memang, siapa hubungan itu langsung disempatkan siapa lagi. Orang kamu lihat saya mempera temboknya, pilihannya. Gitu aja. Pada waktu semua dilunggu ini, tadi sudah bilang banyak yang mengukur ini. Apakah semuanya mengukur dengan tanah atau dengan alat? Ada yang menggunakan alat lain? Ada yang menggunakan alat sendal. Sendal. Iya. Bapak lihat siapa orang lain? Ya, kemarin sudah diakui oleh si Pak Stio. Pak Stio. Iya. Pembul kekepahak. Iya. Atas pertanyaan nomor 13, masih di BAP yang sama, saudara saksi menjawab, itu, saya mengalami luka luka mata kiri, Luka rumpa rumpa merah, nyeri seluruh kepala. Luka memart di kiri, itu luka memart dan nyeri di pinggal. Itu keterangan saudara dalam PPP nomor 13 Pertanyaannya Yang menyebabkan rasa nyeli Mematih kepala itu Murut, eh Hidup, mata, tinggal Itu akibat kumpulan dan tendangan atau tampalan Atau akibat terkolesi kotoran di wajah kami Yang pasti yang merasa jadi itu Kumpulan Atas pertanyaan nomor 14 Di BAP yang sama Saudara menjawab Bahwa betul saya sudah membuat perdamaian Di tanggal 3 September 2021 Yang saya tanda tangani sendiri Bahwa saya sudah menyelesaikan masalah Dengan para pelaku Dan saya sudah berjadi Tidak akan melanjutkan perkaraan itu Sidang pengadilan Itu keterangan setelah dalam PPP nomor 14 Pertanyaannya Apa betul demikian Jawaban saudara Iya Tetapi tadi ditampaikan Ditanya oleh Pak Hakim BAP yang tahun 16 itu Sudah ada tanda tangani Sudah ada baca Sudah ada parah Itu ada pengajuan Pengohonan pencaputan Sudah ada Ada Seseorang yang menulis Tulisannya mirip Tulisan saya Kemudian Sudah kita tetangani Dan Ada surat yang masuk di ketahuan Sudah termaterai Saya isi pertahanan Surat Pertamaian Surat Pertamaian Iya Saya waktu itu belum punya PH Bahwa Saya di bawah tekanan dan ancaman Yang kita di dapak sama Anak dan keluarga Bahkan PH pun Katanya yang mau Di hadisi Siapa yang mau disanggap ini Pertanyaan di Kapan Waktu kita ngobrol-ngobrol Tanggal berapa Pak Cinderah sendiri Yang membuka Banyak punya Perekaman handphone Di situ Pasti ada di situ Berapa ada Saya punya handphone Pak saya punya mata Handphone Singkong itu Saya tahu Singkong Bisa membedakan Handphone Ada handphone Bisa benar-benar Bukti kan siapa Yang punya handphone Waktu itu saya melihat Ada dua handphone Dua handphone Betul Saudara saksi Memberikan keterangan Saya dikatakan Di bawah sumpah Iya Ada saksi Apabila saudara Mengatakan hal yang Tidak pernah Di dalam Keterangan ini Saya tanya lagi Apakah saudara saksi Melihat saya membawa handphone Kalau membawa Saya tidak melihat Cuma pada waktu itu Saya melihat Saya melihat ada handphone Saudara-saudara Saya dalam Hati Barusan saudara saksi Bila tidak Membawa handphone Tidak melihatkan handphone Mengapa saudara Tadi Mengatakan Membawa handphone Saudara Diperiksa di sini Di kawasan Saya lihat keberapa Ada saksi Apabila Ketakannya Jadi saya dalam hati Waktu itu Kenapa Tidak boleh Pasukan handphone Kok ada handphone Tidak Tidak Jangan bertanya Saya bertanya Tadi saudara Mengatakan Melihat handphone Dua biji Tidaknya padahal Keluar dari kantor Kantor Saku saya Pertanyaannya Saudara saksi itu Sekarang disumpah Dalam Aku berikan Pertanyaan Dalam Sumpah Saudara bisa Buktikan itu handphone Pertanyaannya Itu simpel saja Apakah saudara Betul Betul Ada handphone Atau biji Yang mulia Saya betul Melihat Waktu itu Pembicaraan kita Pembicaraan saya Pak Jendral Si Coki Itu Sepertinya Direkam Saya kira Kalau direkam Kejadian malam itu Direkam Baik suara Apalagi video Tentunya Rekaman Video itu Akan sangat Menguntungkan Saya Dan Tentang Kolar ini Terutama saya Saya akan menunjukkan Kepersidangan ini Sekarang Kalau terrekaman itu Karena itu Sangat Menguntungkan Saya Tetapi Nyatanya Saya tidak Punya Saya rugi Sebetulnya Kalau saya punya Rekaman Handphone Saat itu Waduh Akan saya Tampilkan Di sini Pak Dan di dalam Saksi Seperti Silahkan Dilanggung Pertanyaan Dia Melihat Baik Ada Tiga Buah Surat Yang Kami Pertama Surat Permintaan Maaf Dari Saudara Yang Ditujukan Kepada Yang Hormat Bapak Bapak Jendral Yang Berapa Tepat Surat Dibu Tanggal 2 September Ditertangani Oleh Haji Muhammad Kaj Dengan Hormat Dari hati Yang Saya Lalu Dalam Mengucapkan Terima kasih Atas Kemurahan Hati Bapak Jendral Memahafkan Sikap Saya Kekurangan Sopanan Saya Atau Perkataan Yang Kurang Berkenan Di Hati Bapak Jendral Peristiwa di Hari Rabu Pagi Sudah Bapak Nyatakan Selesai Tidak Masalah Untuk Selanjutnya Mohon Izinkan Saya Untuk Meminta Mahal Seluruh Umat Islam Di Dunia Di Depan Publik Atas Tindakan Video Di Youtube Saya Seluruhnya Dan Pemohonan Saya Bapak Jendral Selaku Pengayama Pelindung Masyarakat Saya Mohon Batuan Keamanan Selama Saya Berhasilkan Proses Hukum Demikian Surat Terima Kasih Ini Surat nya Terima Pembiakan Saksi Adik Kesempatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas permohonan saya kejukan, menarik kembali laporan polisi yang telah saya laporkan karena telah terjadi kesepakatan damai antara saya dengan terlapor. Dan kami telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan. Dan saya anggap perkara saya sudah tuntas dan saya berjanji tidak melanjutkan perkara ini ke sikap pengadilan. Demikian, surat pencahutan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Atas terkantungnya surat ini saya berikan terima kasih. Diterima kasih. Diterima kasih. Apakah itu juga tulisan saudara? Ini surat dibuat, ini surat dibuat karena saya dalam posisi pertanian dan ancaman. Dan konsepnya sudah dibuat orang lain, saya suruh menyali. Apakah itu tulisan saudara? Kalau tulisan? Itu nomor jatuh pertanyaannya di jawab. Apakah tulisan saudara? Bukan, ini tulisan yang saya lakukan ini. Orang utama. Orang utama. Memang ada surat semangat ini, tapi konsepnya sudah dibuat. Bukan pertanyaannya, tulisan saudara atau saudara? Saya tidak menanggap konsepnya apa, tulisan saudara atau saudara. Yang menurutkan saudara-saudara sudah mengerai-saudara dulu. Pertanyaan saudara. Terima kasih. 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 Tidak. Terima kasih. 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 Selanjutnya, tekanan saudara dalam PHP 2, tanggal 22 September 2021 Atas pertanyaan nomor 28.4 Anda menjawab, bahwa yang mempunyai inisiatif membuat surat pencabut dan laporan polisi tersebut Adalah saya sendiri Setelah saya menandatangani surat perdamaian, eh serta saya telah juga menandatangani surat perdamaian Setelah 3 September 2021 Yang saya terima dari Coki tanpa paksaan atau kekana dari pihak manapun Termasuk dari Koleon, dari Heli, dari Gilang, dari Mama Itu pernyataan dan jawaban nomor 28.4 di PHP tanggal 22 September Apa benar-benar? Apakah BAP tadi saudara telah tangani dan saudara parah? Maaf, saya lupa Tadi di teman yang mulia, saudara menjawab dan awal silang Saudara memandatangani semua PHP ini, termasuk PHP ini Dan memarahkan Sekarang saudara bilang tidak Apa yang mudah? Ya pasti setelah saya digambi mobilnya Penasihat hukum, saya Martin Lekas Mampu-mampu yang ada itu sudah dicabut Mampu itu pendidiknya adalah AKP 5 Saya bilang, ini kemarin cabut? Nanti, nanti soal pencabutan poin tinggi Kita bisa lihat di dalam PHP setelah ini Dicabut atau tanya, kita akan lihat bersama Bukan seluruh jawaban saudara cabut Dibandingkan itu dikatakan bagian Pertanyaannya cuma satu Adalah nomor 28.5 ini Saudara menyatakan dalam PHP ini Bahwa saudara yang berinisiatif membuat surat pencabutan dalam PHP Komisi itu, dan surat pencabutan legal Tanpa ada persatangan terkenan dari PNAP Betul nggak saudara menyatakan itu dalam PHP tanggal 22 September? Itu betul? Kembali punggul September Yang mulia, izin kita menunjukkan Dan kemasin Dan kemasin Dan kemasin Kembali punggul September deepest Dan kemasin Dan kemasin Izina Terima kasih. 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 Apakah saudara masih ingat bahwa ada orang-orang tahanan lain yang menyerahkan mikrofon ke dalam kamar sebelas kepada saudara Untuk saudara menyatakan pernyataan yang digerak oleh tahanan lain Pada saat itu, apakah saudara tahu di awal di depan kamar keluar dari saudara Ada pertemuan seluruh tahanan di KSBP? Saya tidak tahu Oke, tapi saudara disarankan ya Apa yang saya sampaikan, nyatakan dengan mikrofon yang di atas dalam kamar sebelas itu pada saat malam itu? Ya saya sampaikan, ya saya tidak maaf, tapi saya ingin menerima seperti... Apakah saudara itu juga? Setelah Bapak menyampaikan itu, apa sambutan dari kepada tahanan lainnya? Ya, mereka mengatakan dengan pemakaan mereka juga Apa mereka tetap tangan lain? Maafkan Apakah setelah Bapak menyatakan permintaan maut kepada seluruh anak, disambung mereka tidak tetap tangan dulu? Sebagai niat Baik, betul Pertanyaannya Mengapa saudara masih merasa khawatir dan takut berkembanginya ke setelah penganayaan? Setelah ada komunikasi, Bapak menyatakan permintaan maaf dan saluk sepertinya sudah selesai Tiga hari setelah malam itu Jadi, perasaan takut dan kewakir dan kewakir dan kewakir itu Ini... Siapa yang mengarahkan demikian? Jadi, sebetulnya saya tidak merasa takut waktu itu Bapak tidak takut cukup Berarti penyianan Bapak yang mengarahkan takut dengan kewakir ini sebetulnya Bukan, ya Di perasaan Bapak Bapak harusnya tidak terjadi takut Oh, cipu lagi Cipu lagi Cipu lagi, Pak 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 Bentar ya, saya sudah selesai kembangan ini Ya, sudah yang berjumpa Ini madri malah tidak berjumpa Tidak, tidak berjumpa Masa itu Cipu lagi Cukup ya Amin Saudara-saudara KC Tanggal 2, setelah saudara itu membuatkan dengan tulisan tangan sendiri Permintaan maaf kepada saya dan rumah seluruh Islam Yang saudara-saudara tadi sudah tulis sendiri Setelah digabung dengan ruas-saudara saya, diserahkan mungkin oleh petugas atau cokit atau petugas Rutan Apakah ada petugas rutan yang mendatangi saudara untuk mengkonfirmasi bahwa ketiga surat ini benar ditangani dari rumah seluruh? Maksudnya yang berserah kami? Iya Siapa yang akan berjumpa dirinya? Tapi ada ya? Saya kasih petugas rutan yang lama Tapi ada Saya lupa Lupa Setelah surat itu diberikan petugas Apakah kemudian datang lagi petugas dari baktakti, baktakanan dan baruti Yang mendatangi saudara dan mengkonfirmasi apakah betul itu saudara sebuah petugas Ini tidak ada petugas Saya lupa juga Lupa Tidak ada Sudah bisa Sampai Atas pertanyaan nomor 48 di PAP tanggal 23, sudah menjawab bahwa alasan saya membatalkan surat permohonan perjalanan makhluk disitu karena telah ada telah menunjuk sukuasa hukum dari kantor hukum Victoria sebagaimana surat kuasa nomor 161 FHV SKP 9.05.2021 dan 16.01.2021 serta berdasarkan pertimbangan dari para kuasa hukum sukuasa hukum saya untuk tetap melanjutkan perjalanan pada peristiwa pengendirian yang saya alami itu pernyataan saudara di dalam BHP 23 September kemulauan 48 apa betul begitu pak? ucap ucap iya yang beliau terhadap asosiasi ini dapat saya sebutkan bahwa perubahan yang terpandang saksi untuk meneruskan proses hukum ini adalah akibat arahan yang dilakukan dan ikut-kutu pengendirian dan bukan unik keinginan untuk sikap batin kacis bagaimana ditujukan dalam 2 BHP sebelumnya sudah betul pertanyaan silakan nanti di bawahnya AQB sudah pertanyaan lagi? ada ya terhadap BHP yang terakhir tanggal 3 November 21 Tadi di awal kesidangan ini saudara mengatakan bahwa saudara sebelumnya beragama Islam kemudian untuk pindah agama kemudian untuk pindah agama dan kemudian untuk pindah agama saya tidak pasang tadi pertanyaan saya kapan sudah pindah agama? jadi pengendirian dia habis kemana? setelah putus rambut pengendirian iya itu mah boleh saya tahu bila itu tidak ada teman ya di dalam pernyataan saudara dalam BHP yang 4 kini September dan November 21 saudara menyatakan agama saudara dengan Islam dan peristiwa itu terjadi sebelum keputusan PN pengadilan di habis ya sekarang barusan saudara mengatakan pindah agama ini setelah keputusan BHP di habis tahun kemudian untuk peristiwanya jadi mana itu? yang betul setelah kemarin buatan saya Kristen terjadi oleh pihak PN baik artinya ketelangan saudara memberikan bahwa 4 BHP itu saudara membuat ketelangan palsu di dalam BHP tentang agama saudara? iya 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 oh iya 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 berdasarkan berdasarkan semua konten yang anda sehatkan pada publik antara 2021 dan 2020 jelas-jelas anda menyampaikan bahwa anda telah beragama Kristen bahkan setelah nyata telah mengajak publik untuk meninggalkan agama Islam dan memasuk agama Kristen anda mengajak publik anda mengajak publik anda mengajak publik tersebut pertanyaannya anda menyatakan tidak pedagang pada saat itu kenapa sekali coba itu jangan di tidak telepon ya tidak silahkan yang lain hanya dengan pilihan saya coba sebenarnya pertanyaan dari kedawa ini ada koelakian dari jawaban saksi sendiri jawaban saksi tadi menyatakan bahwa dia berindah terdapat dari Islam menjadi Islam Islam adalah menjadi pengadilan kami tapi di Youtube-Youtubenya ada yang menjelaskan di Youtube-Youtubenya ada yang menjelaskan sudah berpindah agama dan mengajak orang ini berpindah agama ya itu mungkin silahkan di korrelasi itu nanti kalau secara mengambil atas hukum mereka itu silahkan tapi itu di luar konten sekarang itu jadi dengan menutup semua yang diberi saksi atau pertanyaan kami yang melihat kami melihat ada hal-hal yang perlu dikejelasan dari pendidik jadi kamu bisa mohon supaya bisa memanggil saksi pendidik yang membuat BAP 2016 atau selama AKP tersebut di kemudian yang dua sesuai ketentuan 185 ayat 6 yang yang memperhatikan cara hidup dan kesusilanan saksi ini serta segala sesuatu yang padahal dapat mempengaruhi dapat atau tidak hanya keterangan yang dapat dipercaya dikaitkan linfotautom yang dipercayaan ini menunjukkan bahwa saksi KC ini telah memberikan keterangan yang berubah antara BAP 1 dengan BAP lain bahkan juga mempengaruhi keterangan yang bisa maksud nana dan akal sehat itu nana nanti tidak dilayakannya kami pertanyaan terus saja pertanyaan silakan kalau pertanyaan kita kasih kesempatan semua masalahnya tapi kalau tanggal nanti saya rasa juga boleh kami yang kedua yang kedua untuk bisa menghadirkan ke pengadilan ini depan surat kuasa nomor 161 FHP SKP 9 November 2001 16 September surat kuasa dari saksi KC kepada kantor hukum Victoria dengan alamat dari Victoria ok kebetulan ini ada kalau menyebabkan mungkin bisa diserahkan kepada Majelis Hakim untuk kita melihat kuasa hukum yang dimaksud itu bagaimana surat kuasa dari saksi kepada lawyernya karena tadi kalau pertanyaannya dijawab oleh saksi beberapa hasil harapan dari lawyer yang dimaksud jangan sampai lawyer ini banyak-banyak Pak baik terima kasih 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 kalau kalau 351 tindak pidana terima kasih kalau 351 tindak pidana terus serta tidak ada sanksinya cuma dianggap sebagai terus serta pertanyaan saya melalui Majelis Hakim kepada Jaksa juga kepada saksi ini kali ini soal ini dalam konteks kita sekarang bersidak kalau pakai judul 170 kan bersama-sama kenapa ini ini bisa mungkin Jaksa bisa menjawab atau Pak Hakim enggak ini mau nanya masyarakat boleh ini konteksnya ada semua tidak ada dunia sebenarnya itu tidak ada saksi ini tentu adalah rangka penggali kalau itu itu tidak nanti yang terjadi mana atau bahkan itu orang-orang yang terjadi dari orang-orang yang terjadi ya oleh karena itu kan yang merumuskan berakuan kan bukan saksi Jaksa kok pakai pasal 170 yang tekanannya adalah bersama-sama kok ini sendiri gitu itu sebenarnya logika hukum sudah menjawab enggak karena pasal itu oke lah itu catatan buat yang mulia selanjutnya buat saudara saksi sehitung berjarak 10 menit anda bilang diancam tapi kemudian ketika membaca BAP nya dengan tulus ikhlas tidak ada ancaman bagaimana terjadi perubahan berfikir atau sikap dalam waktu 10 menit apa yang melantari belakang anda demikian katanya diancam hakim sudah bertanya siapa yang ancam kapan ancamannya berupa apa lewat telepon kah atau lewat dateng orang itu harus dijelaskan saya mohon dijelaskan soal pengancaman ini siapa yang yang ngomong siapa yang ngomong harus harus exactly siapa harus di ada saksi ada saksi buktinya buktinya apa pertanyaan saya exactly jawab ada saksi atau tidak ada saksi tidak ada saksi oke dari pihak anak tidak ada dari pihak yang lain pakai tidak mungkin ini peristiwa mengkong Masa pakai mungkin ya adakah saksinya tadi bilang gak takut juga tadi yaudah itu catatan penting yang boleh berarti jelas lah kemudian yang selanjutnya Martin Lukas itu loh ya adakah iya atau tidak Martin Lukas saya tadi mendengar ada arahan darinya apa arahannya arahannya apa kalau demikian arahannya tidak dalam bentuk BAP ini kan konteknya lagi di BAP pasalnya sudah jelas dari jaksa yang saya tanya arahan dari Martin Lukas ada klausur hukum para jaksa juga tahu kita lihat kalau ada pengacara mengarahkan saksi itu harusnya ditangkap ada buktinya fakta jurisprudensi jaksa yang melakukan itu kenapa sih Martin Lukas dibiarkan ini kan peristiwa itu harus objektif apa yang dia lihat apa yang dia alami kenapa ikutin arahan orang walau itu lu yu ya tapi imposisinya kita semua ngerti sebagai tokat gak boleh mengarahkan saksi berarti dalam perspektif arahan anda sudah ikhlas mencabut berarti dalam perspektif arahan anda sudah ikhlas mencabut diarahkan jangan dicabut begitu lebih tidak paham kamu enak aja lupa tidak paham padahal peristiwa kamu alami selanjutnya saudara saksi tadi anda menyinggung surat jid surat ke-72 ayat 19 saya ingat ayat itu bahwa ketika Rasulullah sholat dikerumuni oleh para jin sebagai jamaahnya anda tahukah dalam pengetahuan tauhid yang bersifat gaib itu bagian yang kita imani anda pernah tahu itu nggak mau saya mau nanya begini anda jawab anda mendasari pakai surat jid jadi menghina islam menghina nabi Muhammad argumentasi apa saya menghargai yang penista islam jaksa bantu dia nuntut sekarang kepada terdakwah yang dia menghina islam menghina nabi Muhammad dan agama agamanya enggak jangan begitu pagi argumentasi nggak boleh dibatasi kecuali saya keliru kesaksian itu dalam rangkaian cerita disebut surat jid padahal isinya apa itu tidak mau jawab tadi dia nggak mau jawab kenapa itu dijadikan bahan ejekan janganlah ini wilayah iman kepada yang gaib kamu persoalkan kamu lecehkan teori hukum kausalitas sebab akibat jadi tidak ujuk-ujuk Pak Napoleon Bonaparte ini lumuri kau punya muka itu kalau nggak ada sebabnya itu yang membuat emosi orang saya juga jadi emosi Pak Hakim juga mestinya emosi kalau berislam kalau beriman kalian jangan malah bantu orang tidak apa-apa lah jangan ngatur-ngatur sehari begitu jadi saudara-saudara terutama yang mulia Pak Hakim para Jaksa ini peristiwa yang sangat mengerikan apa Sarah saya udah ingatkan di waktu masa ekseksi iya bolehlah saya beresplaspek sedikit Pak Hakim dan saya sama penegak hukum undang-undang mengatakan gitu Jaksa Polisi Hakim advokat sama kalau mengerti biarkan saya bicara ini pengadilan cari substansi material keadilan ini kan ini ini selanjutnya seluruh tekan seorang kalau soal maaf Pak Haji boleh minta maaf ya saya juga minta maaf Pak Haji Madis Hakim minta maaf tapi harus jadi catatan itu jangan main-main dengan keimanan ini apalagi sudah pindah agamanya yang selanjutnya dalam perspektif pengetahuan kan saksi itu ditanya apa yang dia tahu apa yang dengar apa yang dialami apa yang dia lihat yang anda tahu saudara saksi jawab dengan ini pada saat anda melontarkan apakah berupa penghinan atau apa kepada agama kami Islam ini agama anda apa saat itu bagaimana masih sakit masih dibiarkan dengan mau jawab mau dapat materi apa kita keadilannya itu ini kan background motif pidana itu kekuatannya dimotif apa salah saya nanya agama dia tidak apa waktu dia menghina Islam dibahas kan sisi lain kalau saya bahasnya sisi lain kenapa ini pengadilan argumentasi yang dikuatkan bukan menurut petunjuk ya oke belum jangan begitu saya punya otoritas juga belum selesai semuanya jadi kalau dia kalau dia gak mau jawab itu ada problem psikologi yang membuat dia jadi menista Islam itu dicatat sebenarnya masih banyak lah tapi suasana udah gak enak Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus itu belum substansi saudara saksi kita langsung masuk setelah yang 0-0 tadi saudara saksi kan masuk tadi kita lihat yang 9-30 diantar oleh tugas yang memakai baju seragang didampingi oleh Koki sebagai MP tidak berapa lama kemudian terlihat terbarang terdakwa akan beliau kepada Makti setelah itu saudara saksi masuk misalkan kembang ikuti saudara saksi di dalam tadi sudah ada kemudian terbarang yang dihormatnya tadi mereka saudara tidak mengakami pertandingan saya adalah setelah saksi dibangunkan oleh saudara Toki kemudian 0-0 tadi saudara saksi menyatakan sudah ada juga terdakwa duduk di dalam ruang tersebut sudah ada juga Doki sudah ada lagi tadi Hermi pertandingan saya saudara saksi itu antara jam 0-0 sampai jam 1 di siwaku itu lebih kurang anggap saja yang saudara saksi mengirakan jam 0-30 artinya karena tidak ada waktu 30 menit lebih 1 jam 20 menit jarak dari saudara terdakwain masuk ke ruangan terjadi peristiwa yang saudara saksi katakan tadi penonjukan keumuran dan sebagainya lebih kurang 1 jam 20 menit kemudian pertanyaan saya saudara saksi apakah saudara saksi menyatakan atau masih ingat saudara saksi takkala saudara saksi masuk ada di sini kenapa kau melakukan ini terus saudara saksi menyatakan bapak ini siapa bapak ini siapa nanti saudara saksi menyatakan tidak atau lupa saudara saksi ini siapa terus saudara saksi tadi menyatakan si topi menyatakan pak hirjain apodai bonafardi terus saudara saksi menyatakan kenapa saudara saksi dengan nama pak hirjain apodai bonafardi saudara saksi langsung menanyakan agama pak hirjain ini apa tidak saudara saksi menyatakan suatu tidak suatu tidak tidak masalah cukup cukup saya tanya apakah saudara saksi menyatakan atau tidak tidak nanti kita konfirmasi dengan saksi yang lain saudara saksi menyatakan saudara bapak hirjain menyatakan bahwa agama kaisal itu jawabannya general bapak hirjain setelah itu saudara saksi menyatakan kebetulan saya ingin menyatakan selalu umat muslim bahwa telah dibohongi oleh yang namanya Muhammad orang orang Arab Muhammad bin Abdullah seperti itu saudara saksi menyatakan pada waktu itu huraian berada kalimat dan saudara saksi juga menyatakan bahwa nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah itu adalah menyebabkan berasakan hatis dan rakyat tadi yang disebutkan tadi mendengar penyataan saudara kerasiswa itu dari saudara saksi dinyatakan tidak tidak ada mengatakan pendidikan betul bukan saya menyatakan ini relevan masih dalam kasus ini saya tidak mengatakan kasus saudara yang sedang diadini atau sudah dihukum tidak ini adalah peristiwa malam terjadi jam 0030 dihubungkan warisri kamar 15 kamar 11 itu pertanyaan saya cukup saudara saksi menjawabkan tidak atau iya kalau saudara saudara menjawabkan tidak tidak masalah itu saudara saksi nanti kita akan konfirmasi dengan saksi-saksi yang lain saya saya pertama menjawabkan saya tidak saya tidak pertanyaan saya gini saudara saksi kita selantai terjebut saya pertanyaan saya apakah betul saudara saksi menyatakan setelah terdakwa mempulai guna pasti ini menyatakan bahwa dia adalah doma islam langsung saudara saksi menyatakan kebetulan saya menyatakan tidak saya menyatakan tidak tidak oke setelah saudara saksi menyatakan tidak saya lanjutkan lagi terdakwa menyatakan kalau seperti itu saya tidak paham adama saya tidak pampanis lalu itu saya pandil orang yang pandai adama apakah setelah itu yang saudara saksi menyatakan orang yang ada adama adi yang adih 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 dan adih adih mengetahkan adih kejadian Kalau ini sakit, kita tidak bisa menjaga pemeriksaan. Apakah seorang masih kuat untuk mengadakan masalah atau bagaimana? Ya, itu pertanyaan yang sangat kritis. Kita mau kebencian, yang tahu sekarang sebenarnya itu rumus dulu. Nanti kalau kita lanjutkan bagaimana? Ya, saya menanyung ya. Karena pemeriksaan ini kan harus pew, stabil, kesalahan bebas, diterusakit. Kalau memang kedauan ini merasa memang dia bertekat, pada manfaat sakit, ya kita tidak bisa lanjut mempersidakannya. Ini karena masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, jadi majlis tentu, kita langsung sanksi sepakat kita mengodali keberan madrid. Kalau saksi sendiri sebagai sumber untuk kita menjaga keberan madrid, dia sendiri mencatatkan saat ini. Tadi yang kita mencatatnya cabut, selanjutnya yang mulai dari tahun setengah sebelas. Itu kan bulan ini sudah hampir, sekarang kita mencatatkan tidak sanggup lagi. Ya, kita mau mati. Kami selatih pada yang mulia, kita mau memutuskan. Berarti ya, saya mefeskan itu sama-sama saja dilaporkan. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul, sebenarnya tidak sanggup. Ya, mulia saya sudah mempersidak. Hah? Badan saya sudah mempersidak. Ya, jadi mau memaham. Jadi kita lanjutkan sidang di keberpan ya. Masih dengan akhirnya dengan transaksi yang gaji ya. Ya, di sini. Ya, di mana? Besok. Besok? Selain ini saya malam nanti harus berangkat ke suruh. Kebunilan saya bukan berpasang kalau tidak. Jangan tidak menghubungkan. Ini bagaimana penerbangan yang masih ingin menghubungkan. Ya, ketentangan yang bisa dimohonkan lah. Dilih. Komohon lagi. Koordinasi raja lah. Apa susahannya sih? Jangan koordinasi. Ya. Tuju, Tuju. Baik. Kalau ikan kami sudah panah di Ibu, ya. Kita tunda berarti tanggal 2 bulan sepi, ya. Kamis kemampi 26 bulan sepi, ya. Ya, siap. Jadi, kamis tanggal 2 bulan sepi, ya. Ya. Mulai jadi, ya, Bu. Cuma. Terkait dengan permintaan muka, kita ada dua. Ya. Di dalam sidang berikutnya, tanggal 2 Juli, kami sepuluh. 2 Juli. Mohon bisa juga menghadirkan saksi perbalisan. Ya. Penyidik luar. Ya, kalau soal perbalisan, nanti kita harus dimantar, ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah cara pemintaan. Kebetulan saya lihat di sini, kalau jatuhnya Pak Martin Lukas ada. Dengan keluarga saya Pak KC, ini. Ya. Mohon bisa dihadirkan surat kuasa nomor 161 FHP itu, Pak. Ya. Ini jangan mau menerima, tapi nanti dibuat sendiri. Saya enggak mau kalau itu berjari. Dibuat kebalan dulu sekarang, tapi itu buat sekarang. Kalau bisa dihadirkan sekarang, supaya kita bisa lihat surat kuasa nomor 161 itu ada atau tidak ada sebetulnya. Bukan. Saksi masih bisa berjalan, Pertanyaan saya. Masih. Masih? Sudah, lihat di sini. Ya, mau mencangkannya saja. Bukan. Yang ini saya. Yang ini saya tidak. Yang ini saya tidak. Sudah, Mas. Ya. Bisa ikut. Cuma di saya jangan lihat di sana. Surat kuasa yang secara masuk dari Pertanyaan KC, ini memang ada yang dibuat. Bukan. Kepada Martin? Ya. Ada. Ada. Apakah ada misi yang di penasaran dengan Pak Marsudisa dan Pak Martin? Ada. Ada. Baik. Surat kuasa dimasuk ke luarannya. Nanti bisa kami mengandirkan di Pasugiawan yang selanjutnya. Oh.. Gila ada. Tidak ada yang bedanya. Tidak ada. Ada foto nggak? Itu jawaban dari kuasanya. Hukumnya bisa dibilangkan juga sama polisi penyidik yang menangani Pertar. Ya nanti kan bisa kita... Terima kasih. Yang mulia, kalau surat kuasa itu bisa dibawa sekarang. Dengan kami sudah ngomong-ngomongan itu sebetulnya ini pengadilan yang lalu. Maksudnya kita saksi. Sebetulnya sekarang membuang kuasa akumnya Pak Martin Bukasudara. Dan itu di Jakarta juga. Kalau ada fotonya atau file-nya itu spanker ya. Untuk menyiapkan kebenaran adanya surat kuasa itu, dan tidak berlubah besok atau mobil berlubah. Keuapirannya tak berlubah. Keuapirannya tak berlubah ya. Baik. Jadi saksi ini kan sudah namun sini. Pak Martin Bukasudara. Sebelum publishers type Us to on at. Apakah bisa surat kuasa itu diperlihatkan oleh Teper inspectors? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.